Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran riset di MTSN 1 Gunung Gitul Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pendahuluan dalam suatu karya ilmiah Nah sebelum saya melanjutkan pembelajaran ini Saya harapkan semuanya menyimak video ini sampai selesai Dari awal sampai akhir baru kemudian presensi Kenapa? Karena saya tidak menyiapkan slide atau PPT untuk materi riset Hanya cuplikan-cuplikan video yang sama sekali tidak ada PPT-nya Jadi alangkah lebih baiknya kalau kalian menyimak dengan detail Dari awal sampai akhir kemudian dibuat ringkasan Seperti itu Jika memang dirasa boros kuota Bisa juga untuk mendownload video ini terlebih dahulu dalam kualitas rendah Baru kemudian kalian putar Oke kali ini kita akan membahas tentang contoh pendahuluan dalam karya ilmiah Kemarin sudah kita singgung bahwa bagian pertama dalam karya ilmiah adalah pendahuluan Di mana pendahuluan itu terdiri dari latar belakang Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian sampai manfaat Itu secara sederhana Nah kali ini akan saya ambilkan contoh tentang Salah satu contoh karya ilmiah bagian pendahuluan Di sini akan saya berikan contoh sebuah naskah penelitian Yang pernah saya pakai pada tahun 2013 yang lalu Ini merupakan sebuah penelitian yang tersenter di Gunung Gitul Daerah Karts yang relatif kering Sehingga mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran buat kalian semua Judul dari penelitian yang pernah saya lakukan di tahun 2013 adalah Tentang pengaruh volume penyiraman air terhadap kandungan kalsium, zat besi, dan asam oksalat pada daun bayam petik Amarantus hibridus ini adalah nama ilmiahnya Daun bayam petik itu adalah bayam yang sering kita jumpai Bayam tahun yang ketika memanennya itu cukup dipetik Bukan seperti bayam cabut yang ketika memanen cabut selesai Tidak bisa kita panen kembali Oke, di sini akan saya sajikan contoh dari pendahuluannya Kita bahas mulai dari latar belakang Nah, ketika kalian menulis latar belakang Itu harus diingat kembali bahwa latar belakang adalah beberapa alasan yang menyebabkan kalian menjadi tertarik untuk meneliti sesuatu Nah, di contoh pendahuluan ini Kita cermati per paragraf Bisa kita lihat bahwa paragraf pertama adalah membahas tentang keterbatasan air di Gunung Gitul Selanjutnya, keterbatasan air ini dikaitkan dengan bahwa air merupakan salah satu faktor penting buat tanaman Kenapa tanaman itu sangat butuh air? Nah, ini alasannya beberapa diantaranya adalah sebagai pelarut mineral-mineral dalam tanah Kemudian media pentransport berbagai senyawa Nah, di sini disebutkan fungsi air secara umum Sehingga jika kekurangan air, maka akan terjadi sesuatu pada tumbuhan Nah, pada paragraf pertama dibahas seperti itu Nah, ini ada salis buri 1999 ini adalah citasi Salis buri adalah pengarangnya Kemudian 1999 adalah tahun terbitnya Untuk penulisan citasi nanti akan kita bahas lain waktu Mungkin di akhir saja Nah, selanjutnya paragraf kedua Oke Paragraf kedua di sini menjelaskan juga tentang sayuran Bahwa sayuran itu kalau di gunung itu dapat ditanam di mana saja Banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk menanam sayuran Seperti cabai, terong, kemudian termasuk bayam Nah, namun kita kan juga mengetahui bahwa sayuran itu cukup banyak membutuhkan air Kalau misalkan bertemu dengan musim kemarau Sedangkan Ini beda ya daerahnya Mungkin kalau di daerah pelayan khususnya getas Itu air sangat mudah didapatkan Tapi perlu kita ketahui juga Kalau tidak semua daerah di gunung gitu Seperti di getas ini Karena ada beberapa daerah di gunung gitu Kurang mendapatkan pasokan air bersih Bisa jadi belum ada pump Bisa jadi belum ada sumur bor Seperti itu Nah, untuk daerah-daerah seperti ini Umumnya terletak di daerah pesisir ya Ini Jangankan untuk menyiram tanaman Ketika musim kemarau Untuk kebutuhan pokok seperti Konsumsi air bersih Untuk minum, mencuci, mandi Itu bahkan sangat terbatas Dan memanfaatkan air yang sebenarnya Kurang cocok untuk kebutuhan tersebut Misalnya air di telaga Nah, dengan demikian Apalagi untuk menyiram tanaman Tentu tidak Tidak akan mungkin Logikanya tidak akan Sampai menggunakan air Untuk penyiraman tanaman Artinya sayuran yang ditanam di lahan-lahan itu Hanya mengandalkan cadangan air yang ada di dalam Tanah Yang mungkin sebenarnya sudah Yang cukup jauh Letaknya cadangan air tersebut Yang akhirnya ketika Cadangan airnya kurang Air yang didapatkan tanaman juga berkurang Yang akan berpengaruh Terkait dengan paragraf yang pertama tadi Nah, nanti akan Selain di pendahuluan Nanti akan ada Pembahasannya Namun Karena titik berat pembelajaran kita itu Bukan tentang airnya Tapi tentang struktur Struktur latar belakang Struktur tujuan Struktur rumusan masalah Maka cukup Cukup seperti itu saja yang kita ketahui Selanjutnya Ya, tanaman sayur dibudidayakan Ini Kenapa? Karena Di Gunung Kitul juga kita tahu bahwa Pendapatan masyarakat mungkin Tidak seperti di kota besar Sehingga Menanam sayur secara mandiri Itu sangat Sangat diperlukan Untuk memenuhi Kebutuhan mineral dan vitamin Bagi para penduduk di sekitar Gunung Kitul Nah, karena Terutama bayam ini Sangat-sangat fleksibel Dia bisa digunakan Sebagai Sayur bening Kemudian dibuat Gado-gado Lotek Bahkan menjadi Makanan tambahan untuk bayi Kalau kita kenal dengan MPAC Nah, di Bayam itu Nilai gisinya sangat banyak Seperti Kalsium dan rejat besi Yang dimana kita tahu Bahwa kalsium dan rejat besi itu Sangat bermanfaat Untuk Pertumbuhan Untuk Tulang Untuk Oksigen Pengikatan oksigen Di dalam darah Kita sangat Perlu itu semua Sehingga Bayam itu merupakan Salah satu sayuran Yang cukup potensial Nah, ini juga ada Citasinya lagi Seperti tadi Namun Di balik manfaat Kalsium, rejat besi Dan mineral Vitamin yang tinggi Dalam bayam Itu terkandung Zat Yang Mungkin dalam Kadar sedikit Namun cukup mengganggu Jika Cukup mengganggu Jika kita konsumsinya Atau Jika Kadar itu Terlalu banyak Di dalam bayam Kita tahu Ketika musim kemarau Nah Cukup bingung juga ya Nah, ini nanti Di paragraf terakhir ini Ada keterangan Bagaimana Kalsium, rejat besi Dan oksalat Kemudian ditambah Dengan kadar air Itu sangat Berpengaruh Jadi Kenapa sih Penelitian Tentang ini Tentang Volume penyiraman air Terhadap kandungan Kalsium, rejat besi Dan asam oksalat Pada daun bayam petik Ini sangat diperlukan Karena Ketika Air kurang Ketika air Ketika air Tidak memenuhi Kebutuhan Seharusnya Yang diperlukan Oleh tumbuhan itu Maka Akan terjadi Peningkatan Kadar Asam oksalat Padahal Kita tahu Bahwa asam oksalat itu Justru Menimbulkan efek Yang tidak baik Bagi tubuh Dan itu Juga berpengaruh Terhadap Kurangnya air itu Juga mungkin Berpengaruh Kepada Kadar kalsium Dan zat besi Pada daun bayam Itu sendiri Maka dari itu Dengan adanya Dasar teori Seperti itu Kemudian Kita lakukan Penelitian Jadi untuk latar belakang Kumpulkan segala macam alasan Besar teori sedikit Menjadi Dasar kalian Melakukan suatu penelitian Silahkan dilakukan Secara runtut Misalkan dari Kalau ini kan Mulai dari Ketersediaan air Yang menipis Di gunung Kemudian Bukan menipis Tapi terbatas Kemudian Tentang Bayam yang Kayak manfaat Bayam yang Sangat fleksibel Untuk Berdeolah Menjadi Berbagai macam Sayuran Kemudian Setelah itu Hubungan antara Asam oksalat Kalsium Z besi Dan ketersediaan air Seperti itu Oke Yang selanjutnya Setelah latar belakang Kalian akan menulis Tentang Permasalahan Atau rumusan masalah Ini sama saja Permasalahan Atau rumusan masalah Itu tidak beda Dimana Terdiri dari Pertanyaan Pertanyaan Karena dari Penelitian yang ini Hanya Mengangkat Satu masalah Yaitu Bagaimana Kader kalsium Z besi Dan asam oksalat Pada daun bayam Maka Rumusan masalahnya Juga hanya satu Disini Nampak bahwa Permasalahan Yang diangkat Adalah Bagaimana Pengaruh Volume penyiraman Air Terhadap Kandungan mineral Yang berupa Kalsium Dan zat besi Serta kandungan Asam oksalat Pada daun bayam Betik Bagaimana Apakah Asam oksalatnya Tinggi Kalsium zat besinya Rendah Atau Kalsium zat besinya Tinggi Kemudian Asam oksalatnya Rendah Seperti itu Tidak berbeda Dengan tujuan Tujuan ini Sebenarnya Menjawab Permasalahan Menjawab Perumusan masalah Yang sudah Kita tentukan Sebelumnya Jadi Kalimat Dalam Sebuah tujuan Itu Diawali dengan Penelitian ini Bertujuan Untuk Mempelajari Pengaruh Volume Penyiraman Air Terhadap Kandungan mineral Yang berupa Kalsium Zat besi Dan asam Oksalat Pada daun Bayam Betik Seperti itu Berurutan Pertanyaannya Apa Tujuannya Apa Itu harus Sinkron Tidak boleh Sendiri Sendiri Oke Selanjutnya Manfaat Manfaat Ini Bebas Kalian bisa Membuat Poin-poin Dibuat Paragraf Juga bisa Nah Karena Ini Manfaat Tidak Terlalu Banyak Kalau Dibuat Poin-poin Nanti Malah Terkesan Terlalu Sedikit Maka Kita Kemarin Dulu Saya Membuat Manfaat Dari Penelitian Ini Dalam Satu Paragraf Nah Coba Kita Tengok Dulu Manfaat Mengetahui Bagaimana Pengaruh Volume Penyiraman Air Terhadap Kandungan Mineral Yang berupa Kalsium Zat besi Serta Asap Oksalat Pada Daun Bayam Petik Nah Selanjutnya Kalau Kalau Kita Sudah Tahu Berapa Bagaimana Pengaruh Volume Penyiraman Air Kita Bisa Mengetahui Berapa Volume Air Yang Efisien Diterapkan Di daerah Kering Seperti Gunung Gitul Agar Kandungan Kalsium Dan Zat besinya Itu Tinggi Namun Asap Oksalat Rendah Mudah Cukup Mudah Jadi Membuat Hasil Karya Ilmiah Membuat Karya Ilmiah Itu Sebenarnya Tidak Sulit Ketika Sudah Melakukan Sebuah Penelitian Kemudian Kita Akan Melaporkan Hasilnya Dalam Bentuk Karya Ilmiah Setelah Ditentukan Judul Kemudian Kita Akan Mengerjakan Pendahuluan Terlebih Dahulu Makanya Latar Belakang Ini Sebelum Kalian Membuat Paragraf Seperti Ini Ada Baiknya Kalau Kalian Menyusun Point-point Dulu Paragraf Satu Mau Bahas Apa Paragraf Dua Mau Bahas Apa Paragraf Ketiga Kita Mau Bahas Apa Dan Seterusnya Kalau Untuk Rumusan Masalah Tujuan Itu Cukup Mudah Cukup Terstruktur Karena Rumusan Masalah Adalah Sebuah Pertanyaan Kemudian Tujuan Adalah Sebuah Jawaban Dari Rumusan Masalah Tersebut Begitu Apabila Ada Yang Kurang Jelas Nanti Bisa Ditanyakan Bisa Melalui Live Chat Atau Bisa W.A. Japri Atau Bisa Langsung Ditanyakan Di Group Yang Pasti Membahas Tentang Pendahuluan Sudah Selesai Artinya Untuk Pertemuan Selanjutnya Mungkin Kita Akan Mengerjakan Latihan Soal Tentang Riset Ada Ulangan Sedikit Ulangan Hanya Mengukur Kemampuan Kalian Mempelajari Tentang Materi Materi Yang Telah Saya Sampaikan Mulai Dari Apa Itu Riset Kemudian Pendahuluan Itu Apa Kemudian Contohnya Seperti Ini Begitu Semoga Dapat Dipahami Jangan Lupa Tetap Terapkan Protokol Kesehatan Tetap Semangat Jangan Menyerah Dan Tetap Berdoa Semoga Pandemi Ini Segera Berlalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima